Halo Beetlevers, saya Firdian. Kali ini kita bakal unboxing Breeding Box dari Prosopo Coilus Lateralis. Jadi di video-video sebelumnya saya udah sempat ngeliatin tentang cara setup Breeding Box-nya, sampai update berikutnya gitu, update kedua dari Breeding Box ini. Saya ngeliatin larva-larvanya yang waktu itu udah gede. Nah, kali ini karena saya nge-pantau Breeding Box ini dan ngeliat di bawahnya ini udah ada beberapa larva yang udah jadi kumbang bahkan. Kita bakal coba bongkar Breeding Box ini. Oh, tuh. Di atasnya udah ada kumbang. Halo. Nah, ini Prosopo Coilus Lateralis Betina. Ini kumbang pertama kita malam ini, masih hidup. Tentu aja kan dia baru lahir. Dan kayaknya udah aktif juga. Tapi ini artinya kalau kumbang betinanya udah pada keluarginya, artinya masih ada kumbang lain gitu. Biasanya kumbang larva betina tuh bakal jadi kumbang lebih dulu daripada yang jantan gitu. Kayaknya nggak aneh. Oke, kita balikin aja ya. Kita coba langsung bongkar aja. Nah, di bawahnya, di bagian bawah ini, saya udah ngeliat ada yang kubetting gitu. Tuh. Nah, ini di bawah ini kan ada tapak-tapaknya ini. Nah, itu biasanya bagian apa? Chamber larva-larvanya. Di video sebelumnya, saya udah bilang kalau saya bakal nge-soliterin masing-masing larva ini. Tapi, saya nggak sempet. Mereka saya pantau udah keburunguning, udah ada yang jadi pupa gitu. Jadi, makanya saya udah saya diemin aja gitu di sini. Supaya, ya, nggak usah diganggu lah gitu. Karena kan soliter itu emang opsional. Nah, kita bisa liatnya. Ada banyak lubang-lubang itu. Ini apa-apa lubang sama semut? Eh, sayang banget. Di sini ada banyak. Oh, ini ada lagi. Ada yang gerak-gerak lagi. Latralis petina lagi. Looks healthy. Kita tumpuk dulu di sini ya. Sekarang kita buka yang ada tiga chamber yang ada di bawah. Bagian bawah itu dan liat. Oh. Nah, ini kumbang pertama kita, cuy. Jantan. Wah. Lumayan gede juga, Tandu. Nggak sih, tapi ini kegolongnya masih ampi daun teh. Banduk pendek. Cuma lumayan lah ya. Lumayan gede, yang juga keren. Kumbang baru lahir gini. Biasanya agak ini. Belum terlalu kuat gitu. Biasanya mereka masih lapuk. Eh, lapuk. Masih lunak gitu si badannya tuh. Soalnya kan pengerasannya belum terlalu lama. Belum terlalu terjadi gitu. Lihat-lihat aja. Ini saya tunggu dulu berapa ya? Mungkin tiga mingguan gitu setelah saya lihat. Mereka jadi pupa dan mereka jadi kumbang bahkan. Saya lihat tiga mingguan baru. Ya, baru saya ini keluarin. Nah, ini kumbang kedua. Jantan lagi. LATERALIS JANTAN, mantap. Eh, jangan kabur dulu bro. Abisnya ya. Nah, ini kayaknya ini jantan lagi nih. Oh, iya itu. Tapi ukurannya lebih kecil. Jantan ketiga. Sebelumnya kita udah ngitung kalau larva di breeding box ini tuh ada berapa sih? 12 kalau nggak salah ya. Ya, itu 12 larva. Semoga ada 12 kumbang juga. Nah, kalau ada pupa. Saya ngeliat nanti ada pupa gitu. Saya nemu pupa. Itu berarti pupanya bakal saya pindahin ke fact chamber. Oh! Ada lagi ternyata. Oh! Mantap. Kemang keempat kita. LATERALIS. Saya nggak yakin bakal ada yang tanpa panjang. Soalnya, saya kemarin sempat beli termometer gitu. Termometer panjang. Dan waktu saya ukur suhu di dalam breeding box ini rata-rata semua breeding box yang saya punya itu suhunya tuh berapa ya? Ada mungkin sampai 26 derajat lebih lah gitu. Dan itu tergolong panas banget. Makanya saya nggak berharap ada amphidonte. Eh apa? Telau donte juga atau tanuk panjang gitu. Nah, yang segini juga sebenarnya udah lumayan sih. Oh! Saya sengaja kepesek. Oke, ini dia ada yang ketiga. Betina ketiga. Ini biasalah betina tuh tipenya emang suka pura-pura mati. Tapi ini nggak mati ini. Ini pura-pura doang. Bentuknya kayak gini pasti. Rata-rata kumbang yang pura-pura mati tuh pasti posisinya kayak gini. Kalau yang mati, biasanya si tangannya keluar gitu. Kalau nungkup kayak tadi, sepertinya dia masih hidup. Kita coba udah kita cari lagi ya. Ini kayaknya bakal saya pisah-pisahin deh. Nah, disini saya udah ada upperware. Atau bisa pisahin dulu. Let's not para. Palik si kumbang. ini masih ada di sini nah total berarti ada masih ada 12345678 889 harusnya ada tiga kubang lagi mestinya ya kalau apa kubangnya dari yang waktu itu enggak mati gitu Oh betina lagi lumayan jadi ini ada berapa betina enam oke dua lagi yuk keluarlah betina lagi betina mulu ya kalau tanda kiamat cari satu lagi betina satu lagi pada jadinya ini kan dulu ada kayu ini sekarang sama sekali gak ada kayu udah apa dimakan abis mereka oke satu lagi boy let's go let's go in search for the last female nah ketemu karena apa saya bilang pasti yang kelihatan pasti yang terakhir tuh cewek soalnya udah enggak kelihatan lagi biasanya yang cowok lebih gede gitu ya makanya enggak minum apa cewek susah dah oke kita bakal masukin sini uh dari larva yang waktu itu kita bongkar kita nemu 12 larva dan hasilnya disini ada 12345678 9 10 11 12 kubang yang sehat itu artinya enggak ada larva yang mati eh apa project breeding ini tergolong sukses karena semua larvanya dari semenjak mereka terpantau pertama kali sampai apa jadi kumbang kayak gini enggak ada yang mati enggak berkurang satu-satu pun gitu ya jadi ya bisa dibilang sukses alhamdulillah perjalanan mereka sampai sini maksudnya perjalanan larvanya atau perjalanan kumbang ya mereka mesti kawin dulu nah sebelumnya supaya kumbang-kumbang ini ngeproses daleman mereka organ dalam mereka supaya jadi sempurna mereka bakal melalui tahap dorman dulu tahap dorman tuh simpelnya tuh kayak fase dimana mereka membangun sistem dan organ dalam mereka gitu waktu mereka jadi pupa tuh mereka nggak tiba-tiba langsung ada gitu langsung kelas ini nah ini kan sekarang bagian luarnya udah kelas nih mereka sekarang ngebangun organ dalam mereka gitu mestinya ya bagusnya gitu ya mereka didiemin aja gitu di apa di chambernya gitu sampai mereka keluar sendiri tapi saya nggak pengen ngeresikoin mereka bertarung gitu ya sama jantan atau betina lainnya di dalam tanah gara-gara ketemu pas mau ke atas gitu sayang aja gitu mereka bisa aja bertengkar disitu makanya mending diginiin aja udah gini tinggal ditutup aja sama tanahnya sampai kira-kira tiga minggu lebih lah lebih bagus satu bulan cuma tiga minggu lebih juga cukup oke tutup nah oke mungkin segitu aja kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar atau kontak IG saya saya Ferdian dan itulah unboxing reading box prosopocoilus lateralis su簽 oh give up satu kalimu hai Terima kasih.